Kita ke sorotan lain saudara, polisi menangkap pelaku pembunuhan seorang pengusaha burung di Medan, Sumatera Utara yang jenazahnya ditemukan di Aceh, Timur Aceh. Pelaku membunuh korban yang adalah majikannya karena sakit hati lantaran korban tidak kunjung membayar utang. EP, seorang pria di Medan, Sumatera Utara, ditangkap karena membunuh majikannya. Ia ditangkap personel Satres Krimpol Restabes Medan di Provinsi Riau dan sempat dilumpuhkan dengan timah panas. Saat diperiksa, pria berusia 41 tahun itu mengaku baru dua bulan bekerja untuk korban. Ia kesal lantaran sang majikan tidak kunjung membayar utang sebesar 5 juta rupiah kepada dirinya. Pelaku menghabisi nyawa korban di rumahnya di kawasan Medan Helvetia pada pertengahan Januari lalu. Ketika itu, pelaku menagih utang, namun korban malah mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan hati. Pelaku menganiaya korban dengan benda tumpul. Jenazah korban kemudian dibungkus dengan sepray dan membawanya ke sebuah tempat di Kabupaten Aceh, Timur Aceh. Jenazah korban lalu dibuang ke aliran sungai. Pelaku juga mengambil beberapa barang berharga milik korban, seperti telepon genggam dan mobil yang digunakan untuk membawa jenazah korban dari kota Medan menuju Provinsi Aceh. Polisi juga menangkap adik ipar pelaku yang berperan menyimpan mobil korban yang dicuri pelaku. Dan terjadinya pembunuhan ini karena sakit hati, karena pada hari minggu, tanggal 14 Januari, sekitar pukul 23.45, mereka ribun. Bahwa pelaku ini meminta uangnya, uangnya ternyata dibinjam oleh korban, ini tidak dikembalikan. Dengan sakit hati tersebut, pelaku langsung melakukan pembunuhan. Pengungkapan kasus ini berawal dari penemuan jenazah tanpa identitas di Sungabayan, Kecamatan Rantau Selamat, Aceh Timur, pada pertengahan Januari lalu. Setelah jenazah teridentifikasi, polisi menemukan sejumlah barang bukti di rumah korban yang menjadi tempat kejadian perkara. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara.